Selamat pagi, Taruna bertemu kembali dengan saya dalam materi hari ini juga hukum maritim. Ini masih kita memperbincangkan ataupun bincangkan tentang Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1983 ya. Yang dalam hal ini di lembab delapan adalah tentang penegakan hukum. Penegakan hukum. Di pasal 3, yaitu 1, dikatakan bahwa aparatur penegak hukum Republik Indonesia yang belum menang dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan pengecualian sebagai berikut. Yang pertama, ataupun A, penangkapan terhadap kapal dan atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di zona ekonomi eksklusif Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan atau orang-orang tersebut di pelabuhan di mana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut. Kemudian yang ke-B, penyerahan kapal dan atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 hari. Kecuali apabila terdapat keadaan false major. Ya, kalau sudah lewat 7 hari, yang sudah ditangkap di laporan tadi itu sudah tidak sah lagi ya. Kecuali apabila terdapat keadaan false major. Ini keadaan-keadaan yang timbul, yang tidak diperhitungkan ya. Yang C, untuk kepentingan penahanan, tindak pidana yang diatur dalam pasal 16 dan pasal 17 termasuk, dalam golongan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 4 huruf B undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana. Kemudian di pasal 14, aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut ataupun TNI AL yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersantara Republik Indonesia. Kalau itu namanya Panglima ABRI ya, sekarang itu namanya Panglima TNI ya. Kemudian kedua, penuntut umum adalah jaksa pada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat 3. Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan di mana dilakukan penahanan terhadap kapal dan atau orang-orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf A. Pasal 15, permunan untuk membebaskan kapal dan atau orang-orang yang ditangkap karena didakwa melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini atau peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan merasakan undang-undang ini dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada keputusan dari pengadilan negeri yang berwenang. Kemudian permohonan untuk membebaskan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dikabulkan jika pemohon sudah menyerahkan sejumlah uang jaminan yang layak yang penetapannya dilakukan oleh pengadilan negeri yang berwenang. Kemudian, itu tadi sudah di pasal 15 ya, ketentuan pidana Ketentuan pidana Ketentuan pidana di pasal 16 dikatakan Yang pertama, barang siapa melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan pasal 5 ayat 1, pasal 6, dan pasal 7 dipidana dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp. 225 juta. Kemudian kedua, hakim dalam keputusannya dapat menetapkan perampasan terhadap hasil kegiatan, kapal, dan atau alat perlengkapan lainnya yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam ayat 1. Kemudian, barang-barang yang dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup dan atau tercemarnya lingkungan hidup dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia Diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup Dan di pasal 17, barang siapa merusak atau memusnahkan barang-barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Sebagaimana dimaksud adalah pada, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 Dengan maksud untuk menghindarkan tindakan-tindakan penyitaan terhadap barang-barang tersebut pada waktu dilakukan pemeriksaan Di pidana dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp. 75 juta Nah, ini adalah ketentuan daripada ketentuan pidana Dan sebagaimana biasa, silakan dari materi di atas, coba kamu simpulkan dan dicatat pada catatan masing-masing Kemudian diserahkan kepada saya melalui Google Classroom Ya, seperti biasa, tapi jangan lupa yang saya sampaikan kemarin Kembali kamu mendownload undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1983 Tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia Ini dapat lakukan downloadnya itu di melalui Google ya Kamu download, kemudian kamu simpan sebagai file untuk kamu pelajari Karena memang nanti materi-materi ujian yang akan datang di semester pertama nanti Ya, akan lebih banyak cenderung mengenai aturan-aturan yang ada di situ ya Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pagi ini Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu lagi pada perhidungan berikutnya Salam sehat untuk semuanya Assalamualaikum Wr. Wb